Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia ketemu kembali dengan Hendro Ferleso pada hari ini saudara kami ingin menginformasikan ada sebuah organisasi kepemudaan Indonesia atau KPI DKI Jakarta yang secara resmi melaporkan oknum daripada pendeta Gilbert Lomoindong Kepolda Metro Jaya terkait dengan kasus jugaan penistaan agama memperhatikan situasi media sosial yang mulai tidak kondusif akibat candaan daripada GL atau Gilbert Lomoindong di sebuah media yang dianggap adalah mungkin dia media daripada milik Gilbert Lomoindong tapi akibat kesalahan Gilbert Lomoindong mengungkap kata-kata atau mungkin dia tidak sadar bahwa itu sudah melukai perasaan daripada umat Islam jadi untuk itu KPI DKI Jakarta mengambil sikap membuat laporan polisi terhadap Gilbert Lomoindong itu kata Presiden KPI Pitra Romadhani Nasution dalam keterangan secara resmi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 laporan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi tensi dan keresahan masyarakat sehingga persoalan tersebut telah dipercayakan kepada kepada pihak yang berwenang untuk memproses secara hukum itu kata Pitra Doni dan Pitra juga menyebut KPI menyesalkan sikap dari pendeta Gilbert Lomoindong yang membuat candaan tentang jakat dan sholat sambil ditertawai oleh jemaatnya hal inilah saudara yang akhirnya membuat Kongres Pemuda Indonesia itu melaporkan atau membuat laporan tentang bagaimana seorang Gilbert Lomoindong itu dibilang adalah melecehkan agama Islam dan mereka-mereka itu merasa tersinggung dengan candaan yang dilakukan oleh Gilbert Lomoindong oleh karena itu KPI melalui ketua KPI DKI yaitu adalah Sabto Pibowo Sutanto pelaku pelapor telah membuat laporan polisi dengan laporan polisi nomor LP Garing B Garing 2110 Garing 4 Garing 2024 Garing SPT Garing Polda Metro Jaya tanggal 19 April 2024 Fitra menjelaskan pihaknya melaporkan Gilbert dengan pasal 28 ayat 2 Junto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal ini adalah pasal mengenai penodaan agama saudara yang dilakukan oleh Gilbert Lomoindong maka para pemuda atau mungkin orang-orang ini adalah melaporkan ke Polda Metro Jaya jadi KPI pun berharap agar masyarakat tetap tenang terkait dengan video ceramah daripada Gilbert Lomoindong tersebut karena sudah diserahkan dan dipercayakan penanganan kasusnya kepada kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya untuk ditindak lanjuti itu kata Pitra yang juga sebagai kuasa hukum daripada terlapor sebelumnya penita Gilbert Lomoindong dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 April 2024 laporan tersebut sendiri terdaftar dengan nomor LP garis miring B garis miring 2030 garing 4 garis miring 2024 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 16 April 2024 dengan pelapor atas nama Farhad Abbas Saudara dalam laporan tersebut Farhad Abbas melaporkan dugaan tindak pidana penistaan agama dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP bagai dimaksud dalam pasal 156A KUHP yang berbunyi perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sementara itu Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bakal memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert atau Pendeta Kristen Gilbert Lumoindong untuk sementara kami harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kata di Treskrimum Polda Metro Jaya Kompes Pol Wira Setia Tripura saat ditemui di Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 selain itu pihaknya juga bakal melakukan pendalaman video ceramah termasuk lapor dalam kasus tersebut yakni adalah Farhad Abbas termasuk di dalamnya barang bukti yang beredar di media maupun melakukan pengecekan terhadap tempat ibadah itu ungkap daripada apa namanya yang kita tahu dan apa yang terjadi saudara Gilbert akan dilakukan tempat periksa kalau ini memang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelapor ini Gilbert akan diperiksa saudara Gilbert akan diundang ke Polda Metro Jaya habis itu dia akan diperiksa dan atau mungkin dikunjungi di gereja Gilbert waktu Gilbert melakukan atau memberikan contoh di waktu dia seolah-olah sholat ya kan sholat terhadap agama Islam saudara dan waktu itu dia juga mungkin memberikan memberikan contoh saudara memberikan contoh bagaimana sholat secara Islam dan ini yang akan dibahas oleh mereka-mereka yang melaporkan dan kita tahu saudara yang melaporkan ini adalah orang yang semestinya terkenal tapi dia juga sudah dia adalah suami daripada seorang artis yaitu niat dan sekarang ini melaporkan daripada Gilbert Lomoindong Gilbert dianggap adalah melakukan penodaan agama dianggap Gilbert dianggap melakukan penodaan agama dan apa yang terjadi nanti kalau misalkan Farad Abbas akan pertama akan diundang dulu oleh Polda Metro Jaya untuk mengkonfirmasi laporan Farad Abbas sendiri ke Polda Metro Jaya Farad Abbas akan diundang di Polda habis itu dia akan menjelaskan apa yang terjadi dengan Gilbert Lomoindong setelah Farad Abbas diundang berikutnya baru yang namanya Gilbert Lomoindong diundang seperti diundang juga Gilbert diundang ke Polda Metro Jaya dan dia akan didengar keterangannya setelah didengar keterangannya mungkin diadakan seperti melakukan melakukan apa yang dilakukan Gilbert di gereja nah itu nanti akan diungkap lagi saudara apa yang dilakukan Gilbert misalkan Gilbert seperti seolah-olah membuat contoh tentang sholat tentang sholat yang dilakukan oleh agama Islam dia memberikan contoh dan waktu itu sepertinya ada suara ketawa-ketawa di dalam gereja yang dilakukan oleh Gilbert saudara nah inilah yang menjadi permasalahan saya melihat padahal Gilbert sendiri itu sudah membuat laporan saudara dia sudah membuat laporan kepada Bapak Yusuf kalah dan waktu itu dia juga mungkin mendatangi MUI Majelis Ulama Indonesia dan dia sudah memohon maaf apa yang dia lakukan tapi mereka-mereka sepertinya kurang terima dengan apa yang dilakukan oleh Gilbert Gilbert waktu itu sudah memohon maaf ya kepada saudara-saudara kita umat muslim kalau seandainya Gilbert memang bersalah dia sudah membuat membuat memohonan maaf tapi apa yang terjadi permohonan maaf itu tidak membuat mereka-mereka seperti Farhad Abbas itu puas saudara akhirnya Farhad Abbas itu melakukan apa melakukan laporan terhadap Polda Metro Jaya saudara dilaporkan lagi ke Polda Metro Jaya dan dia disana membuat laporan juga itu sambil melihat apa yang mungkin Farhad melihat di dalam video itu seperti Gilbert mempraktekkan bagaimana seorang muslim sedang sholat itu yang dilakukan oleh Gilbert dan harapan kita pun saudara kalau saling melapor-melapor gini apakah Polda Metro Jaya juga akan mungkin mengusut kasus ini atau mungkin mengundang Gilbert di Polda Metro Jaya apakah mungkin Polda Metro Jaya sudah puas dengan laporan-laporan daripada Gilbert kepada tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia inilah saudara ini yang kita tidak tahu dan harapan kita semoga kasus-kasus seperti ini tidak timbul kembali atau tidak saling melaporkan ini yang harapan kita supaya diredakan apakah masih kurang seorang Gilbert Lemoindong membuat laporan atau mungkin membuat laporan kepada Bapak JK terus kepada MUI dan kepada ada beberapa juga saya melihat daripada tokoh-tokoh muslim tapi seorang apa namanya Farhat Abbas tidak puas yang melaporkan yang namanya Gilbert Lemoindong ke Polda Metro Jaya sehingga jadi panjang lagi kami pikir juga waktu itu dengan adanya dia sudah memohon maaf saya pikir sudah selesai tapi tidak tahunya mereka-mereka tetap ngotot melaporkan si Gilbert ini ke Polda Metro Jaya saya tidak tahu apa yang terjadi apakah nanti seperti ini akan saling melapor dan terus-menerus terjadi laporan-laporan kita harapkan semoga umat-umat muslim juga mau mengerti dan apa yang dilakukan dan dia sudah melakukan yang namanya Gilbert itu permohonan maaf harapan daripada kita itu permohonan maaf kita bisa diterima permohonan maaf Gilbert itu bisa diterima oleh umat muslim yang ada di Indonesia jangan orang punya sedikit-sedikit dilaporkan sedikit-sedikit dilaporkan ini yang namanya tidak baik untuk keadaan agama yang ada di Indonesia kita tahu bahwa semua agama itu baik adanya jadi yang satu jangan menyakiti yang lain dan harapan kita pun semua pemeluk agama yang ada di Indonesia bisa berlaku bijaksana itu adalah harapan daripada kita terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan buat saudara-saudara saya bisa mendengarkan apa yang saya ungkap tapi semoga saudara-saudara kita yang belum subscribe tolong di subscribe dan di belum berikan komen juga gak apa-apa saudara tolong di subscribe di like dan dikasih komen kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain God bless you selamat menikmati selamat menikmati